Pemirsa Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar persidangan perkara pidana Karhutla. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi lain ini menjerat korporasi perusahaan kelapa sawit PT. Kasuari Unggul di Tanjab Timur. Selasa 13 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar sidang perkara pidana. Sidang terkait kebakaran hutan dan lahan ini atas nama terdakwa PT. Kasuari Unggul yang diwakili Wim Iskandar Zulkarnain. Sidang ini digelar di ruang sidang 1 PN Tanjung Jabung Timur dengan agenda pemeriksaan saksi lain. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Gandung dengan hakim anggota 1 Rahadian dan hakim anggota 2 Eka Kurnia Ningsi. Ada pun saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum adalah Budi Darmawan yakni selaku ex-karyawan PT. Kasuari Unggul yang saat itu menjabat sebagai admin legal dan humas. Serta Yuli PNS yang sebelumnya pernah berdinas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam sidang terbuka yang berlangsung selama hampir satu jam ini, kedua saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tampak dicacar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim. Saksi Budi Darmawan seusai persidangan mengungkapkan, ia dihadirkan menjadi saksi untuk perkara pidana terkait kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu. Di lahan PT. Kasuari Unggul yang berkedudukan di desa Caturahayu. Budi menjelaskan ia diminta keterangan sebagai saksi sebab waktu kejadian karhutlah ia masih menjadi karyawan PT. Kasuari Unggul. Budi menyebut PT. Kasuari Unggul sempat diberi lima sanksi oleh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Kalau untuk kesaksian hanya sebatas penerimaan SK sanksi yang saya terima itu dari Dinas Kehutanan Provinsi berbentuk dalam kopian saja. Untuk yang asli saya belum pernah. Waktu itu sanksi ini isinya apa? Ada lima sanksi. Itu mengembalikan area X kebakaran. Yang kedua melengkapi sarana-prasarana dangkar. Yang ketiga itu menyesuaikan simbol di dalam gudang TPS 5B3. Yang keempat itu harus memiliki izin TPS 5B3. Sementara Yuli salah satu saksi yang saat itu selaku PNS di Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur juga menyatakan bahwa dirinya diminta keterangan oleh hakim terkait perkara pidana karhutlah PT. Kasuari Unggul. Di sini kan saya cuma diminta sebagai saksi waktu saya melakukan pendampingan verifikasi pasca kebakaran. Kalau hasil verifikasi ibu pasca kebakaran apakah memang ada unsur penanjajah di pusat atau gimana? Itu kita cuma mendampingi dari tim. Awal itu yang ibu lihat apa masanya gelapang kesaksian ibu kasih tadi apa yang paling berhakim? Terpisah jurubicara pengandilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rahadian Nur membenarkan bahwa PN Negeri Tanjung Jabung Timur saat ini tengah menangani perkara pidana dengan terdakwa korporasi tersebut. Rahadian mengatakan proses persidangan telah berjalan lebih dari tiga kali. Mereka meneriksa keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. PT. Kasuari Uang ya? PT. Kasuari, perkara dalam hal ini terdakwanya korporasi PT. Kasuari. Jadi jaksa mewakili negara menuntut. Maka penuntutan terhadap PT. Kasuari atas pertindak pidana yang dituduhkan kepada PT. Kasuari. Hasil sidang hari ini gimana? Kalau untuk hasil sidang hari ini saya tidak bisa banyak berkomentar karena itu saudara tadi sudah melihatkan dan mendengarkan apa isi keterangan saksi itu ketika majis pertanyakan. Jadi silakan. Sementara itu pihak PT. Kasuari Unggul melalui penasihat hukumnya saat dicoba dikonfirmasi seusai persidangan tidak bersedia memberikan keterangan. Terima kasih telah menonton!